Kami gugus tugas Provinsi Riau menerima kehadiran Pak Wali Kota bersama gugus tugas Kota Bekanbaru dalam rangka menyampaikan hajat yang berkenaan dengan penetapan PSBB dari Menteri Kesehatan. Jadi tadi kami sudah banyak ikut membahas tentang rencana yang berkaitan dengan penetapan PSBB di Kota Bekanbaru dan banyak hal yang kami bicarakan, ya sedetil-detilnya sampai nanti lahirnya perwako termasuk juga keputusan Pak Wali Kota serta juga berkaitan pembatasan-pembatasan apa saja yang akan diberlakukan di Kota Bekanbaru. Bahkan akan memperluas PSBB ini yang mengikut sertakan juga Kabupaten Kota sekitar Kota Bekanbaru yang mulai pelalawan, siak, kampar, bengkalis, dalam hal ini duri, tentunya tidak hanya duri tapi juga dumai. Jadi ada lebih kurang lima atau enam Kabupaten nanti yang kita ajak secara bersama. Dan untuk Kabupaten Kota yang belum menetapkan ini, nanti hari Senin kami juga akan meladakan rapat terbatas dengan Kabupaten Kota ini yang ingin mengajak secara bersama-sama. Karena bagaimanapun nanti kalau Kota telah melakukan PSBB, selesai nanti 14 hari atau mungkin ada perpanjangan lagi, ya kita khawatir juga dengan adanya pergerakan masyarakat, tentunya juga PSBB yang ditetapkan juga tentunya juga bisa akan terganggu. Sehingga kita ajak juga Kabupaten Kota yang bertetangga dan Kota Bekanbaru ini mudah-mudahan juga kiranya berkenan, bisa bersama-sama juga menetapkan PSBB. Tujuan kita PSBB ini sebenarnya adalah agar masyarakat juga ikut bersama-sama dalam rangka untuk menjaga perkembangan dari virus corona di daerah kita ini semakin tinggi. Dan ini sekaligus juga untuk memutus mata rantai perkembangan virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan langkah ini disetujui oleh Menteri Kesehatan dalam waktu tidak begitu lama, sehingga nanti dapat kita terapkan mulai dari Kota Bekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Tiau yang kita banggakan. Selanjutnya Pak Wali Kota. Baik, terima kasih Pak Gubernur yang kami hormati, yang kami banggakan, kami muliakan. Sudah-sudah para pewarta yang kami banggakan, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Gubernur? Bahwa dari pagi tadi kami telah melakukan rapat koordinasi, yaitu dengan berkaitan dengan usulan Kota Bekanbaru untuk menjalankan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pencegahan memutus mata rantai penyebaran penanganan COVID-19. Maka oleh sebab itu tentunya PSDD yang menjadi istilah yang digunakan dalam peraturan pemerintah tersebut untuk melegalkan kegiatan rencana aksi yang telah dan yang akan kita kerjakan. Maka oleh sebab itu, daerah-daerah tentu membutuhkan legalitas di dalam menjalankan semua rencana aksi agar ini mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tugas kita sederhana saja. Saya mengutip kata-kata Bapak Kapolda, Pertama, kita konsentrasi penuh pemerintah untuk merawat pasien masyarakat kita yang telah terdampak. Yang kedua, bagaimana kita mencegah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini kepada masyarakat yang masih sehat. Maka oleh sebab itu tentunya yang kedua ini yang membutuhkan konsentrasi penuh kenapa pertama eskalasi penyebaran COVID-19 ini semakin tinggi namun tidak diikuti dengan pemahaman kesadaran masyarakat kita tentang bahaya COVID-19 ini. Maka oleh sebab itu bermacam rencana aksi baik yang telah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan intinya adalah mengatur jam kegiatan masyarakat kita mengatur aktivitas masyarakat kita agar secara umum tetaplah di rumah karena di rumah pasti lebih aman karena di rumah pastilah lebih selamat bekerja di rumah belajar di rumah beribadah di rumah cukup yang keluar rumah bagi yang punya kepentingan yang sangat penting baik para petugas dalam melaksanakan tugas-tugas pokok yang menjadi penyedia infrastruktur yang kita butuhkan baik itu untuk listrik telekomunikasi maupun juga transportasi dan juga ekonomi penyelenggara ekonomi pasar tradisional pasar modern dan lain sebagainya terutama juga tentu bagaimana logistik juga bisa berjalan dengan lancar namun selain itu tentunya selain petugas kita harapkan tetaplah di rumah di rumah lebih aman dan juga lebih selamat itu saja mudah-mudahan usulan yang kita sampaikan kepada menteri kesihatan mendapatkan izin tentunya nanti secara tel pengaturan yang berskala besar yang terpadu ini akan diatur dengan peraturan wali kota setelah mendapat persetujuan nanti dari gubernur kemudian tentunya kita bersama-sama pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota dapat melaksanakan secara baik tentunya dengan pemahaman dan keterlibatan masyarakat itu sendiri semua rencana ini akan mampu kita laksanakan secara baik semua peperangan kita melawan COVID memutus latarampi penyebaran ini akan bisa kita laksanakan dengan sukses bila mana kerjasama umarok ulama umat para pemerintah pemimpin bekerjasama dengan para ulama para cindikia dan didukung penuh oleh masyarakat itu sendiri inilah harapan kita dengan pertemuan bagi semoga kita mendapatkan bimbingan perlindungan di Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberangi COVID ini demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berada di dalam wilayah kota Pekanbaru maupun juga yang berada di dalam Provinsi Riau sekali lagi Pekanbaru sebagai kota utama di dalam kawasan metropolitan Pekan Singawan sebagai ibu kota Provinsi Riau itu yang daerah yang transit daerah terbuka maka Pekanbaru tidak bisa sendiri maka Pak Gondor sampaikan tadi dukungan dari siak kampar dan pelalauan ditambah Dumai dan Benggalis ini akan membuat lebih efektif memperlaka pelaksanaan PSDB di Riau dengan baik terima kasih baik saudara sekalian kita menyadari dan tahu dan paham apa yang sedang kita lakukan sekarang apa yang sedang kita hadapi sekarang adalah krisis kesehatan sekali lagi krisis kesehatan yang akan membawa dampak yang telah membawa dampak kepada krisis ekonomi krisis ekonomi membawa dampak kepada krisis sosial dan pada ujungnya nanti kalau ini tidak sampai ke krisis sosial juga tidak tertangani dengan baik dia akan menjadi krisis keamanan untuk sosial untuk ekonomi pemerintah pusat telah mengatur bagaimana insentif-insentif yang telah dikeluarkan kami daerah samyokna wato'na kita dengar dan kita pahami dan kita laksanakan apa yang menjadi kebijakan dari pusat untuk sosial di samping kita mengacu kepada pemerintah pusat dan juga bersinergi pusat provinsi kabupaten kota untuk melakukan masyarakat yang terdampak maka kalau yang dimaksud adalah bagaimana kita menyediakan pangan nah ini insyaallah pemerintah kota pekan baru dan juga gubernur bersama dengan pemerintah pusat juga menjelaskan ramadhan ini akan ada bantuan kepada masyarakat yang terdampak ya kan oleh kopik ini dalam bentuk bantuan natural berupa pakai sepaku penjelaskan kemudian juga nanti bila mana kita melakukan pembatasan gerak masyarakat perintah pengaturan pergerakan masyarakat atau pengaturan jam kerja masyarakat jam aktivitas masyarakat selama 24 jam maka masyarakat yang miskin rawan miskin dan terdampak oleh kopik ini dibantu sembako selama proses dilakukan 14 hari atau sampai 20 hari itu kira-kira masuk sekali lagi untuk infrastruktur perlainan dasar transportasi air port dan pelabuhan tidak tutup cuma diperketat terutama untuk logistik bergerakan orang dibatasi tapi logistik harus apalagi pekan baru ini daerah makannya terutama untuk makan itu dari daerah lain ya baik darat laut udara pengaturannya yang lebih ketat ini tidak ada yang untuk umumnya logistik itu tetap jalan industri tetap jalan sektor ekonomi ini kita tetap buka dengan pengaturan yang lebih tetap itu sekiranya ada beberapa metoda yang tadi kami maksudkan menjelar ramadhan ini bantuan sembako sekali bantuan dengan paket kemudian kami juga mendukung apa yang telah disampaikan Pak Gubernur bagi keluarga yang terdampak di luar keluarga yang sudah mendapatkan jaminan sosial dari pusat maka Gubernur tadi 300 300 atau 600 300 nah kalau begitu kami juga mengikut ya kan besarannya ya besarannya kami juga mengikut kalau 300 ya kami 300 cuma nanti penerimanya mesti kita agar jangan terjadi overleting kemudian sekali lagi itu bantuan bulanan ya kan kemudian bila diberlakukan pengaturan 24 jam itu tidak bulanan harian itu adalah harian jadi sekali lagi ada tiga bentuk masuk ramadhan sekali kasih untuk selama diperkirakan tiga bulan masa darurat dikasih bantuan bulanan berkakak bila mana kita melakukan pengaturan masyarakat umum 1x24 jam penuh tidak boleh keluar rumah maka selama 14 hari atau lebih yang kita tetapkan masyarakat diberi bantuan berkakak masyarakat miskin ya masyarakat miskin rawan miskin dan yang terdampak itu jumlahnya untuk sementara kurang lebih 30-40 ribu kakak untuk kota pekan baru ya cukup ya baik ini pertanyaan yang sangat bagus kita telah melaksanakan bahagian-bahagian dari kegiatan yang diarahkan oleh PP21 dalam PSBB tetapi kita belum bisa lagi secara ketat apa yang telah 3 minggu kita lakukan dengan bentuk himbawan itu belum dipahami belum dimengerti dan belum banyak yang mengikuti nah eskalasi pertumbuhan penyebaran COVID ini semakin tinggi sementara pemahaman masyarakat kita masih tetap rendah sekali lagi kita butuh izin PSBB agar apa yang kita lakukan tadi itu bisa lebih ketat dan bila tidak juga paham bisa diberikan sanksi hukum tadi Pak Kepoda mengatakan di dalam perwakok nanti akan kita maksimal 3 bulan urungan 3 bulan bagi yang masih melanggar tidak bisa dengan himbawan lagi nanti begitu keluar izin PSBB maka mana yang melanggar itu akan diberikan sanksi kemudian siapa saja yang boleh tadi mereka pekerja yang bersedia yang bekerja di dalam pelayanan infrastruktur PLN telekom air bersih transportasi ya itu kemudian pekerja energi listrik ya termasuk juga retail pasar modern pasar rakyat industri ya kan rumah makan restoran tadi ada pengaturannya itu akan detail nanti di dalam perwakok begitu izin diberikan kita akan berlakukan perwakok setelah nanti dikoreksi diperiksa oleh Pak Gubernur ya oh ya makasih ya dalam perjalanan si perwakok karena kemarin sudah turun di lapangan datang dari main itu jadinya perpikasi data itu ada meninggal jadi data itu datang lagi pada kemudian kita lagi makanya baik terima kasih banyak itulah validasi yang kita lakukan ya itu serjana-serjana pendamping di RW itu kita minta untuk menggerakkan itu sekali lagi benar Pak RW ya apa yang Pak RW katakan tadi itu yang kita validasi oke terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih